Jembatan dermaga di Pelabuhan Pendaratan Ikan atau PPI Ujung Serangga Susu Aceh Baradaya pada Senin Pagi Ambles. Hal ini terjadi saat jembatan tersebut tengah dilintasi truk bermuatan es untuk keperluan nelayan. Akibat amblesnya jembatan tersebut, aktivitas bongkar muat ikan di pelabuhan kini terganggu. Dalam dua minggu terakhir, jembatan itu diketahui mulai retak dan menurun di sebagian lantai, akibat diterjang gelombang tinggi. Truk sempat tersangkut di lokasi hingga dua jam lebih. Truk baru berhasil dievakuasi setelah ditarik menggunakan truk lain. Pasca amblesnya jembatan tersebut, aktivitas bongkar muat kini terganggu. Para nelayan harus melakukan bongkar muat ikan dengan cara dilansir dengan menggunakan bot kecil untuk dibawa ke daratan. Penyebabnya di rumah gado memang sudah lama, mau ambruk kan, karena ombak-ombak besar itu. Ini tambah parah Pak? Tengah tambah parah. Memuatkan pun lebih banyak, 12 dolar. Ini kondisi tadi ada korban Pak? Tidak ada. Kondisi mobil Pak? Kondisi mobil, kapan sampingnya saja yang retak. Ini kira-kira kalau misalnya tidak segera ditanggu ini, bagaimana kondisi pelobohan di sini Pak? Yang gendalanya kan orang mau longkar muat, telantar kan? Ini berarti memang tidak bisa lagi Pak, bawa fungsi ya? Kalau memang tidak bisa lagi. Para nelayan berharap dinas terkait agar segera memperbaiki jembatan dermaga yang amlis total ini, hingga aktivitas nelayan di wilayah itu dapat kembali normal. Dari Aceh Baradaya, tim Liputan Aceh Video. Terima kasih.